Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas lagi soal KSN Biologi 2020 nomor 4 Yuk kita lihat soalnya Nah, ini dia soalnya berkaitan dengan siklus sel Oke, kita akan bahas ya siklus selnya dulu Sebelumnya, siklus sel itu apa? Siklus sel adalah serangkaian periode dalam kehidupan sel Ada 2 fase, yaitu fase pembelahan dan fase inter-fase sebelum pembelahan Jadi, inter-fase itu persiapan sebelum pembelahan Dalam inter-fase, ada 3 fase Ada G1, ada S, ada G2 Jadi, itu persiapannya gitu ya Nah, dalam prosesnya Dari satu tahap ke tahap yang lain, dilakukan checkpoint gitu Sehingga dengan adanya checkpoint tersebut Dapat melanjutkan ke fase berikutnya Misalnya, dari G1 mau ke S, itu ada checkpointnya gitu ya Dari S ke G2, ada checkpointnya Nah, setiap checkpoint itu ada punya namanya Ada 3 jenis checkpoint G1, S-siklin, S-siklin, dan M-siklin Nah, untuk G1, S-siklin, itu checkpoint dari G1 ke S Untuk S-siklin, itu checkpoint dari S ke fase G2 Kemudian, untuk fase M-siklin, itu checkpoint dari fase G2 ke fase M Jadi, ada 3 checkpoint dalam siklusnya Nah, yuk kita cek yang di soalnya ya Itu yang X, Y, Z itu adalah checkpointnya Sedangkan ABCD itu, itu adalah fase dari siklus selnya Yuk, kita identifikasi dulu Sehingga kita bisa menjawab pernyataan benar atau salah pada pertanyaannya Oke, sebagai informasi kita lihat dulu nih Yang mudah untuk menentukan fase Di situ ada namanya aktifasi APC gitu ya Nah, ini aktifasi APC ini penentu untuk dimitosis Jadi, C itu adalah meh mitosis Kita tandai dulu ya Nah, dari M itu kan bisa tahu D-nya pasti G1 Terus, A-nya berarti S B-nya berarti G2 Kenapa begitu? Karena kan urutannya tahu kan Dari G1, S, G2, sama M Nah, sekarang kita lihat checkpointnya ya X itu, coba kamu lihat itu antara S dengan G2 Kalau S dengan G2 namanya S siklin Terus, Y itu antara G2 dengan M Itu berarti M siklin Terus, yang Z itu antara G1 dengan S Berarti itu adalah G1 S siklin Ya, gitu Oke, kita cek ya Untuk A dulu nih Huruf X pada grafik Merepresentasikan G1 S siklin Yang bertanggung jawab dalam menstimulasi dimulainya fase S pada sel Betul tidak untuk X? X itu adalah S siklin Dia akan bisa memulai itu ke G2 Ya, bukan ke fase S Berarti yang A mah salah Dan checkpointnya namanya bukan G1 S siklin Tapi S siklin Jadi salah Oke, B Huruf B merepresentasikan fase G2 Betul tidak huruf B fase G2? Ya, benar ya Jadi, B itu adalah fase G2 Betul Oke, untuk yang C APCC merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase Pada pembelahan inti mitosis Coba lihat APCC Ya, itu adalah untuk mitosis ya Benar Berarti benar tuh Terus, penggandaan sentrosom terjadi fase D Benar enggak? Nah, untuk yang D Penggandaan sentrosom terjadi pada fase D Fase D itu kan G1 ya Kalau untuk penggandaan Itu kan masuknya direplikasi Itu fasenya S Ya, kalau G1 itu fase pertumbuhan untuk sintesis protein Ya, berarti salah Oke guys Sekian dulu ya Untuk pembahasan soal nomor 4 KSN Biologi tahun 2020 Semoga bermanfaat Boleh komen atau Apa ya Kasih saran Kalau misalkan Ada Yang memang mau diberikan saran ya Terus Boleh share juga Mana tahu Video ini beropat baga kalian Oke Salam sehat Tetap semangat Dadah Bye-bye 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 Bye-bye